Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat roti coklat cocok chips Dengan motif jamur yang lucu banget ini Lembut banget, enak banget Sebelum bikin, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Yuk langsung aja kita baking Nah kita siapkan dulu tangsongnya Seperti ini, ini ada sekitar 150 ml air Ya air putih biasa Dan ini 30 gram tepung protein tinggi ya Atau bread flour ya Nah ini kita akan masak dulu Sampai dia menjadi adonan yang sedikit kekental Dan kita biarkan jadi suhu ruang ya Nah seperti ini Kita masukkan dulu si tepung terigunya Dan airnya ke dalam wajan Wajannya jangan dinyalain dulu Ini kita aduk dulu Sampai dia benar-benar rata Dan menyatu bersama dengan air juga tepungnya ini ya Jadi pas dipanaskan nanti Dia jadi adonan yang halus dan gak bergerindil Nah ini kita aduk dulu Sampai dia benar-benar rata Baru kita nyalakan apinya Dan kita masak dengan api Sedang ke kecil Sampai dia mengental seperti ini Ya ini nanti akan lebih kental lagi Adonannya Lalu kita biarkan di suhu ruang Baru bisa dipakai di dalam adonan rotinya Nah seperti ini nih kentalnya ya Nah ini kita biarkan dulu di suhu ruang ya Nah ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan ya teman-teman Untuk membuat roti satu ini Saya udah siapin semua bahannya Disini saya ada tepung terigu protein tinggi 440 gram 30 gram coklat bubuk 30 gram susu bubuk 70 gram gula pasir Dan 5-6 gram ragi instan Atau 1,5 sendok teh Lebih kurang seperti itu Atau kalian boleh pakai setengah bungkus Ragi instan yang 11 gram itu ya Jadi lebih kurang sekitar 1 sendok makan Atau 5,5 gram gitu lah Ya lebih kurang seperti itu Nah ini kita langsung masukkan ke dalam mixer kita ya Nah kita juga butuh 2 butir telur Langsung kita masukkan di dalam adonan ini Ya lalu kita kocok sebentar Aduk bersama Lalu jangan lupa juga Ini adonan tangsongnya juga nanti dimasukkan ke dalam mixer ya Dan saya juga udah siapkan 110 ml susu Ya nah ini kita kocok dulu telur dan tepungnya Lalu kita masukkan adonan tangsongnya Ya jangan lupa untuk masukkan adonan tangsongnya Nah kalian pastikan juga ya Tangsongnya ini udah suhu ruang Atau dingin ya Jadi bisa dipakai di dalam adonan siroti Jangan panas-panas dimasukkan ke sini ya Nah sambil masukkan susunya Kita kocok bersama dengan adonan ini ya Semuanya ya Nah ini kita kocok bersama ya Adonannya dengan susu yang sudah disediakan Seperti ini Nah kita kocok sampai dia menjadi adonan yang kokoh Ya Nah setelah jadi adonan yang kokoh kayak gini Ini airnya udah cukup banget Lalu kita juga masukkan 50 gram butter Dan setengah sendok teh garam ke dalam adonan ini ya Lalu kita kocok sampai dia window pane atau kalis elastis Nah seperti ini kita tutup Setelah kita masukkan butternya Kita kocok sampai dia bener-bener elastis ya Pakai mixer saya ini lebih kurang 10-15 menit Nah ini udah jadi Ini sudah kalis banget atau ulang teman-teman Nah ya udah lentur banget Nah ini Kita langsung pindahkan ke meja ulen kita Dan kita akan proofing ya yang pertama Oke Nah seperti ini Nah seperti ini ya Kita ulen sebentar di meja Nah saya juga akan masukkan coklat chips ya Ini coklat chipsnya lebih kurang sekitar 80 gram ya Nah ini kita masukkan dulu coklat chipsnya Ke dalam adonannya Nah kalau kalian merasa kebanyakan Kalian mau kurangin juga boleh ya Bebas Nah kalau kebanyakan nanti rotinya jadi keras Nah ini buat kita masukkan si coklat chipsnya aja Saya nggak masukkan waktu di mixer Karena Biasanya mixer saya tuh Kalau untuk campurin coklat-coklat gini Malah jadi ancur ya Bukan emangnya kecampur Jadi saya mendingan manual seperti ini Nanti juga hasilnya sama Sudah sediakan tempat Ya Satu baskem seperti ini Sudah saya kasih minyak goreng Lalu saya masukkan si adonannya Ini saya bolak-balik juga Minyak goreng itu bikin adonannya agak lembut Tambah lembut Dan dia nggak nempel ya di baskomnya ini Nah seperti ini aja Ini kita akan cover dengan serbet bersih Dan kita biarkan proofing sekitar 1,5 jam ya Biasanya ya Nah sambil nunggu rotinya proofing juga Ini kita bisa bikin dulu adonan untuk oles si rotinya Adonan oles ini ya terdiri dari 1 sendok makan coklat bubuk Dan 3 sendok makan air Juga 1 sendok makan tepung beras ya Ini kita aduk jadi satu Seperti itu sampai dia sedikit mengental ya Dan ini akan kita setiakan untuk oles si roti Nah sekarang kita akan lihat rotinya Rotinya tadaaaan Tuh udah segera gini Nah udah ngembang banget dia Nah saya juga udah siapin cup-cup kecil seperti ini Buat tadahan rotinya Ini diameternya sekitar 6 cm ya Nah ini cupnya itu terserah kalian ya Maunya modal apa dan seperti apa gitu Ini saya siapin aja Secukupnya ya Nah adonannya seperti ini Kita ulen dulu Kita keluarkan semua udara yang ada di dalamnya Lalu ini akan kita timbang ya Dan kita bagi-bagi Menjadi roti yang kecil-kecil gitu ya Nah ini saya akan bagi lebih kurang Sekitar 22 piece atau 20 piece gitu Satu piece-nya lebih kurang Saya akan bikin jadi sekitar 40-50 gram Nah kita bagi dulu ya Bagi-bagi semua adonannya akan kita bulet-buletin ya Bulet-buletinnya gampang banget Bagian coklat chipsnya kalau bisa di bagian dalam Jadi permukaan atasnya tetap bulet ya teman-teman Seperti ini Nah ini kita masukin ke cupnya Nah seperti ini ya Oke Kita lakukan semua Sudah jadi Sudah saya bentuk-bentuk dan masukin ke cup-cup Seperti ini Nah ini waktunya kita oles ya Dengan olesan yang tadi saya buat Ini kayak gini Kita oles aja Sedikit-sedikit di permukaannya ya Nah seperti itu Nanti setelah kita oles di permukaannya semua Baru nanti kita akan tunggu dia Proofing yang kedua Baru dipanggang Kayak gitu ya Nah Seperti ini Selesai semuanya Udah kita oles Tuh kalau yang udah dioles Jatuhnya seperti itu tuh Ya Nah ini kita akan tunggu proofing yang kedua kali Sampai dia ngembang banget Baru kita panggang Nah ini sudah lebih kurang 40 menit Dia udah ngembang tuh ya teman-teman Udah race banget rotinya Setelah ini Saya akan panaskan oven Ini saya sudah buka ovennya Ya oven suhunya sekitar 190 derajat Api bawah Nah ini loyang kedua tuh Udah ngembang-ngembang juga Semuanya udah cantik-cantik banget Ya Nah ini kita tunggu dia panas dulu ovennya ya Nah ini kelihatannya di oven Setelah dipanggang Ya udah saya masukin ke oven Ini di suhu 180-190 derajat Ya saya masukin kayak gini Kita panggang selama lebih kurang 30 menit Ya sampai 35 menit tergantung oven kalian masing-masing Nah seperti ini ya Nah teman-teman ini udah matang Tuh jadinya kayak gitu Ya kayak jamur gitu Lucu kan Nah ini masih panas banget Nanti kalau udah gak panas Saya akan buka kasih teman-teman lihat Dalamnya kayak apa ya Nah ini cakep-cakep banget tuh Ya Nah kalau kalian mau motif jamurnya lebih banyak Kalian harus oles yang rata Sampai ke permukaannya Jadi kayak gini nih Karena pinggirnya saya olesannya kurang Jadi dia jadinya cuma disininya doang Ya kalau kalian mau lebih bagus Itu harus bener-bener Rata kiri kanannya gitu ya Teman-teman pasti penasaran Bagaimana tekstur di dalam roti Yang kayak jamur ini Ya saya akan buka satu Kasih teman-teman lihat Ini saya ambil satu Ini yang sudah bener-bener jadi Seperti ini Ini saya buka ya teman-teman Dalamnya seperti apa Wah Nah dia seperti itu tuh teman-teman Halus banget Lembut banget Ya Nah kalian harus coba di rumah Ini roti enak banget Juga lembut banget Kayak kapas Dan setiap gigitannya itu Kalian akan rasain coklat chipsnya Yang bikin dia tambah enak Jangan lupa untuk coba ya Da Nah demikianlah resep dari saya hari ini Roti coklat coklat chips jamur Ala dapur saya Sampai jumpa di resep berikutnya Jangan lupa untuk tetap ikutin resep saya Dengan subscribe Like, share, dan tekan belnya ya Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Sampai jumpa di resep berikutnya Sampai jumpa di resep berikutnya Sampai jumpa di resep berikutnya